Intro Halo, selamat siang social lovers Berjumpa lagi dengan saya Indri di kursus masak online bareng saja yang sedap Nah, di tema minggu ini kita temanya lagi makan siang menarik nih social lovers Jadi kita kali ini akan membuat stik ayam Buat yang penasaran, kita langsung aja yuk lihat bahan-bahannya Nah, yang pertama Di sini ada paha ayam atas bawah pilet Terus juga ada merica hitam bubuk Lalu ada kecap inggris Di sini ada 1 sendok teh bawang putih bubuk Lalu 2 SDM mentega tawar Untuk bahan sausnya kita menggunakan setengah buah bawang bombay yang sudah diris panjang 3 sendok makan tepung terigu protein sedang 300 ml air kaldu sapi 200 ml susu cair 100 gram jamur kancing yang sudah diris Lalu ada 1 sendok makan kecap inggris Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh merica hitam yang sudah ditumbuk kasar Lalu ada 2 sendok makan mentega tawar untuk menumis Dan ini pelengkapnya ada 100 gram brokoli dan 100 gram wortel yang sudah direbus Lalu ada kentang goreng Lalu ada kentang goreng Untuk pelengkapnya nih Nah itu tadi bahan untuk membuat stik ayam di Soselfers Untuk Soselfers yang baru bergabung jangan lupa untuk absen Dan kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja tulis di kolom komentar Kita langsung aja yuk ke cara membuatnya Nah yang pertama kita akan marinasi terlebih dahulu untuk ayamnya nih Soselfers Nah ini kita langsung marinasi ayamnya terlebih dahulu Pakai rica hitam bubuk Terus kecap inggris Bawang putih bubuk Dan kita langsung mencampurnya dengan mentega ada disini kare sih Ini menteganya langsung dicampur aja Kak Indri Iya betul Tapi menteganya udah suhu ruang ya Jadi dia udah agak lembut nih Ini langsung dibolak-balik Ini biar rata Biar semuanya kena Ini sudah ada aksen lagi dari Bekasi Halo Bekasi Halo Bekasi selamat bergabung Ada yang tanya kalau misalnya mau digantukkan bisa gak kain tuh? Oh boleh banget nih ikan Biasanya tuh kalau untuk yang dipanggang itu bisa menggunakan ikan dori Terus juga ikan nila yang sudah dipilet biasanya ya Kak Resia Tapi kalau misalkan mau juga yang masih utuh itu juga bisa juga Ada yang tanya lagi kalau mau lihat resepnya dimana mbak? Nah kalau mau lihat resepnya untuk yang di Facebook nanti akan di-share oleh admin kita nih nanti akan membantu Meng-share resepnya tapi juga bisa dicek untuk lebih lengkapnya di website sajiansedak.com Nah ini kita akan diamkan dulu lalu kita akan pindah untuk membuat sausnya terlebih dahulu bisa selapas Nah kita langsung ke pennya ya disini ya Oh ini di Facebook sudah ada yang menyapa dari Dari Kemayoran juga dari Bandung hadir Halo Kemayoran Bandung selamat siang Selamat siang nih Nah ini kita langsung panaskan aja 2 sendok makan mentega tawar Jadi kita disini menggunakannya mentega tawar ya social lovers Tapi kalau mau menggunakan margarin itu juga boleh banget Ini kita mau buat apanya Kak Idri? Ini kita akan membuat sausnya terlebih dahulu Jadi si ayamnya itu lebih baik didiamkan ya Kak Resi ya Setelah dihumuri jadi makin lama itu akan semakin enak Jadi supaya meresap banget ya Kak Idri? Iya betul Nah ini kalau sudah merewe kita akan dumis bawang bombaynya terlebih dahulu Nah buat saya Wopet kalau ada yang ingin ditanya Kak Bisa langsung tulis aja di kolom komentar selama kursus masak online ini berlangsung Ada yang tanya nih Kak, berapa lama marinasi ayamnya? Nah untuk direfet ini kita bisa 30 menit atau sampai 1 jam Jadi sebenarnya sih kalau marinasi ayam itu lebih lama lebih bagus ya Kak Resi ya? Karena sebenarnya marinasi ayamnya di dalam lemari penuh Iya jadi disimpan kalau misalkan mau gak ditaruh di lemari es itu bisa 15 menit aja cukup Jadi kita gak mau lama-lama itu bisa, tapi semakin lama itu akan semakin enak kita Wopet Ada request katanya buat ayam tentaki, nagur ayam Boleh banget ya Ini yang tanya lagi Kak, ini dari APIN SPT Tanya apa nih Kak Resi? Resepnya apakah ada di majalah, soalnya saya langganan sederhana nih Oh kalau di majalah untuk yang edisi yang baru terbit itu 456 Itu temanya tentang Imlek Mie Jadi untuk yang resep ini belum ada di majalah Tapi kalau mau lihat ada di website sajiansedak.com Bisa langsung aja ke websitenya Atau nanti videonya juga akan kita upload di Youtube channel kita ya Kak Nd Iya betul Untuk masuk sajiansedak Ada yang tanya diganti tuna enak gak Kak? Oh boleh juga tuh tuna Atau biasanya seperti gindara gitu ya Kak Asia yang dibostik ya Nah ini kalau sudah layu seperti ini bisa langsung dimasukkan tepung terigunya terlebih dahulu Nah ini diaduk sampai bergumpal Kalau masak sausnya itu pakai api apa Mbak Kak Indi? Nah ini kita pakai api sedang aja ya Kak Resi ya Nah setelah tercampur semua seperti ini langsung dimasukkan si kaldu sapinya Tapi sedikit bunyi sedikit nih jangan langsung dimasukkan semua Karena nanti bakutnya akan ada yang bergumpal ya Kak Resi ya Ini ada yang baru bergabung dan tanya tadi marinasi ayamnya yang tidak pernah kajak aja? Ini marinasinya tadi pakai garam, terus juga pakai kecap inggris, merica hitam, terus juga pakai mentega nih Jadi cuma bahan itu aja Eh juga ada bawang putih bubuk nih velvet untuk menambah rasa Nah ini jadi masih kita terus masukkan ya untuk kaldu sapinya Nah ini sudah ada yang bergabung lagi di Facebook ada dari Agil Nila dari Bandung hadir Nah ini sudah ada yang bergabung lagi di Facebook ada dari Agil Nila dari Bandung hadir Juga baru bergabung ada dari Samurai, Kalimantan Timur hadir Dari Afriza, Evan dan juga ada dari Bekasi, Hongkong Halo masa selokor semuanya Dan ini ada yang tanya tadi tepungnya menggunakan tepung apa? Nah untuk bahan sausnya kita menggunakan tepung terigu protein sedang Kak Resi Iya betul banget nih Kak Resi nih Jadi menggunakan tepung serba guna gitu ya Kak Resi ya Apa bedanya garlic powder yang diganti dengan fresh garlic? Oh kalau misalkan mau pakai fresh garlic itu juga boleh banget Cuma biasanya untuk lebih mudah ya kita pakenya garlic bubuk nih Kalau misalkan mau menggunakan fresh garlic itu bisa diglend yang kalian bisa Iya bisa dihaluskan ataupun dicincang halus itu juga bisa Sama aja nca-salam Nah ini kalau udah kita masukkan Jamurnya terlebih dahulu Terus juga kecap inggris dan garam Pak Indri ada yang tanya lagi nih Kaldu sapi yang dibuat sendiri apa siap pakai ya? Ini kita Pak buat Kalau disajang sedap itu selalu buat sendiri ya Kak Resi ya Kaldunya dari biasanya itu pakai iga sapi ataupun buntut nih Nah ini kalau udah tercampur rata bisa dimasukkan Bisa dimasukkan untuk susunya nih ya Kak Resi ya Jadi kita disini juga menggunakan susu nih untuk mencampurnya Oh ini ada dari Nuri Triona baru bergabung katanya yang tinggal lagi bikin apa Kak? Kita lagi bikin steak ayam Nah disini kita lagi buat sausnya terlebih dahulu Jadi ini sudah ada yang bergabung lagi dari Tri Aswari Pondok Kelapa hadir Tirdayu Lombok hadir dan juga Nurul dari Madiun hadir Oh udah rame banget ya Kak Resi ya Ini kita tunggu sausnya sampai mentuk-mentuk ya Tadi? Iya, nah ini susunya belum habis nih Kak Resi Jadi dimasukkan dulu dan kita tunggu sampai menutup putih